Hai guys, ukuran buaya pada umumnya hanya berkisar 3-4 meter Namun kali ini ada beberapa buaya dengan pertumbuhan tidak normal Bayangkan aja nih guys, seukur buaya memiliki panjang 7 meter dan lebar mencapai 8 meter Beneran ade gak ya? Tapi kalau gak percaya, simak dulu video ini ya guys Berikut buaya terbesar di dunia yang tercatat dalam sejarah Nomor 1, Lolong Buaya air asin dari Filipina ini sempat menjadi bulan-bulanan warga setelah memansa dua penduduk sekitar Satu diantaranya merupakan bocah berusia 12 tahun Dan korban kedua merupakan pria dewasa yang bekerja sebagai nelayan Buaya yang menggembarkan warga Filipina di tahun 2011 ini berhasil ditangkap oleh warga di kediamannya yang berada di wilayah Rawa Agusan Dari penangkapan itu, diketahui identitas buaya lengkap dengan spesifikasinya Buaya lolong ini memiliki panjang 6,4 meter dan berat mencapai 1 ton Meskipun telah memakan dua korban, buaya ini bukannya ditangkap lalu dihukum Buaya ini justru dibawa ke penangkaran dan dirawa seperti anak sendiri Dari penangkaran, buaya lolong mendapat penghargaan dari Guinness World Dekor Dengan predikat buaya terbesar di dunia yang berada di penangkaran Nomor 2, Gustav Apakah kamu percaya kalau sekor buaya bisa memasak lebih dari 300 manusia? Ini beneran ada di dunia nyata guys Pelakunya adalah Gustav, buaya raksasa dari sungenil di Afrika Menurut catatan National Geographic, tahun 1987 menjadi tahun pertama Gustav memangsa manusia Namun baru teridentifikasi dan diberi nama pada tahun 2001 oleh herpetologi bernama Patrice Faye Tidak ada yang tahu pasti berapa ukuran asli Gustav Tapi para peneliti dan warga sekitar memperkirakan panjangnya 6-7 meter dan bobot lebih dari 1 ton Nah dari ukurannya yang super besar itu membuat Gustav sangat mudah untuk memangsa manusia Kata seorang peneliti bernama Patrice Faye Lalu apa iya sekor buaya bernama Gustav ini bisa memangsa lebih dari 300 manusia? Tidak ada catatan yang pasti namun lebih dari 300 orang yang hilang merupakan warga yang sering beraktivitas di sekitaran sungai Bahkan sebagian besar dari korban hanya tersisa kepala guys Meskipun warga dan pihak kepolisian berusaha menangkap si Gustav Namun berbucara yang dilakukan sia-sia guys Bahkan peluru AK-47 tak mampu menembus kulit legenda Sungai Nil ini Dari kisah hidup yang dramatis ini Buaya Gustav menginspirasi film primival di tahun 2007 Nomor 3. Bujang Senang Buaya dari Malaysia ini bernama Bujang Senang guys Nah mungkin ada yang tahu kenapa diberi nama Bujang Senang? Coba tulis di kolom komentar ya guys Buaya dengan ukuran 6 meter dan berat 1 ton ini meneror warga selama 50 tahun Mulai di tahun 1940 memangsa manusia dan barulah berhasil ditangkap pada tahun 1992 Konon Bujang Senang ini merupakan kisah legenda yang beredar di masyarakat Sarawak Dahulu dikisahkan Bujang Senang adalah seorang pendekar sakti bernama Simalungun yang memiliki banyak musuh Nah Simalungun ini kerap melakukan ritual agar punya kulit yang kebal benda tajam Dan ilmu kebal itu punya kelemahan ketika si pemilik berada di dalam air guys Nah saat itu Simalungun dipancing oleh musuh agar turun ke sungai Tak butuh waktu lama pendekar sakti tersebut berhasil di kalahkan oleh musuh Karena kekelahan itu Simalungun konon dikutuk jadi buaya Yaitu sosok buaya yang bernama Bujang Senang Nomor 4. Gomek Beda dengan buaya lainnya yang sering memangsa Buaya gomek dari Papua ini malah terlihat cool dan kalem Buaya yang memiliki panjang 7 meter dan beras 1,1 ton ini dibeli oleh Terry dan Arthur di tahun 1985 Lalu kemudian dibawa ke Florida Setelah 5 tahun bersama Terry memutuskan untuk menjual gomek ke sebuah pertunjukan hewan Yaitu Este Augustine Aligator Farm Zoological Nah dari penangkaran ini si gomek jadi idola Karena punya ukuran yang jauh lebih besar dari buaya lainnya di tempat itu guys Tercatat selama 8 tahun di kebun binatang tersebut Rame dikunjungi karena kehadiran si gomek Namun pada tahun 1997 dia tutup usia karena penyakit jantung Nomor 5. Brutus dan Dominator Meskipun untuk memiliki catatan kriminal memangsa manusia Namun Brutus masih tergolong buaya yang buas guys Sebab turis pernah melihat secara langsung buaya ini menangkap seekor hiu Hal tersebut bukanlah satu-satunya bukti kebuasan Brutus Tangan sebelah kanan hewan ini yang terputus menjadi petunjuk bahwa dia pernah bertarung dengan aligator lainnya Bahkan kamera pengunjung menangkap peristiwa di mana Brutus melawan buaya yang berukuran raksasa yaitu Dominator Kedua buaya ini berada di sungai Adelia, Australia Di mana di tempat ini para pengunjung bisa memberi makanan secara langsung agar bisa melihat buaya ini lebih dekat Kedua buaya ini berukuran besar Brutus memiliki panjang 5,5 meter yang beratnya lebih dari 1 ton Sedangkan Dominator hanya berukuran 5 meter dan bobot sekitar 1 ton Nah dari ke-6 buaya ini kira-kira mana yang punya kisah hidup yang menakutkan? Anyway sampai disini dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di fakta unik dan menarik berikutnya Terima kasih telah menonton!